Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian berjumpa lagi di Anwar Jihad Channel yang akan bergerak di bidang pertanian, pendidikan dan juga bidang dakwah Oke teman-teman saat ini kita berada di kebun Mentimun Anwar Saat ini kebun ini masih berusia sekitar 26 hari setelah tanam Masih sekitar 26 hari teman-teman Dan pada masa ini adalah masa dimana dia akan pembuahan Yaitu artinya dia akan produksi buah Masa inilah masa yang paling sentral Namun saat ini Anwar tidak akan membahas tentang pertemuan Anwar Disini Anwar akan sharing macam-macam penyakit dalam menanam timun Ini tentunya disini Anwar akan sertakan dalam cara mengatasinya Jadi teman-teman terus pantau channel ini Dan kalau bisa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham Dan kalau mengenai penyakit ini teman-teman Namanya penyakit ini yang jelasnya ada dua yang secara umum Disebabkan itu menurut penyebabnya Yaitu disebabkan oleh jamur dan disebabkan oleh bakteri Hanya ada dua ini dari segi penyakit Namun dia terbagi menjadi beberapa spesies yang menyerang tanaman timun tadi penyakitnya Jadi disini Nwar akan membahas enam penyakit yang menyerang tanaman timun beserta solusinya Dan kita harus paham sebenarnya sebelumnya tentang bedanya serangan penyakit dan bedanya serangan hama Jadi keduanya ini berbeda Kalau disebabkan penyakit dia itu secara kompleks itu menyerang tanaman Dan dia akan mempengaruhi seluruh jaringan seluruh sel dan akan mempengaruhi skala secara kompleks Skala yang luas untuk tanaman timun itu Jadi bisa jadi setelah kita kena penyakit hampir seluruh tanaman menyebar Gitu ya teman-teman Sedangkan serangan Serangan hama itu tidak disebut dengan penyakit Namun dia disebut dengan suatu masalah yang di luarnya Jadi dia dilakukan dengan cara penyeprayan insafisida Yang dia tidak tergolong dengan suatu penyakit Karena sejatinya kalau sudah terkena penyakit itu nantinya pengobatannya akan lebih kompleks Akan lebih ribet lagi Sedangkan untuk dia tadi kena hama Maka akan lebih mudah untuk mengatasinya Karena hanya dengan penyeprayan beberapa kali tanaman jadi bersih kembali Sedangkan untuk penyakit dia secara kompleks mempengaruhi seluruh jaringan tanaman Dan akan mempengaruhi dari segi pertumbuhan Dari segi buah dan dari segi proses dia fotosintesis Jadi untuk tidak berpanjang waktu langsupret final ini Yang ada di tombol bawah warna merah Dan jangan lupa akan dikontokkan aplikasinya Langsung saja 6 penyakit dalam menanam penimun Yang harus kita hindarkan Dan berserta cara mengatasinya Simak video berikut ini Dan yang pertama teman-teman Itu adalah penyakit rebah semai Rebah semai ini adalah suatu penyakit yang menyerang tanaman timun Ini disebutkan oleh fungisarium Fungisarium ini yaitu disebabkan oleh jamur Dan jamur disini dia secara umum akan menyerang tanaman yang masih kecil Ataupun yang masih semai Baru kita tanam Dan gejala yang timbul dari penyakit ini adalah Yaitu tanaman ini awalnya tumbuh bisa kita lihat cukup bagus Tidak ada gejala Namun setelah kita lihat tumbuh Jarak-jarak 3 hari sampai 5 hari Batang bawah pertemuan antara tanah dan juga batang Dia akan mulai membusuk Dia awalnya dengan 1 tanaman 2 tanaman Dan dia akan merambat terus Hingga semua tanaman Dan kalau tidak diatasi Maka tanaman yang baru tumbuh tadi Kalau kita nanamnya di lubang tanaman Maka akan mati Dan kita harus melakukan penyemunan ulang Dan kalau kita disemayan Maka akan bisa bilang kita gagal dalam penyemayan Dan biasanya kalau petani-petani di lapangan Banyak menyebut ini terkena lanas Lanas pada pemenihan Cara mengatasinya Yaitu cukup mudah Yaitu untuk pengendalian Kita bisa melakukan Yaitu perendaman Yaitu benih Perendaman benih Di dalam fungisida Jadi kita kasih fungisida Dalam air atau larutan Lalu kita masukkan Tadi benih yang bakalnya akan kita tanam Itu lebih kurang 1 malam Sebelum kita menanam Baru pagi-paginya kita tanam Gitu teman-teman Fungisidanya bebas Anurusnya lebih mengembangkan Fungisida yang cukup handal Bahan aktifnya Tempukin azot Frikstris strobin Dan bisa jadi Bahan aktif Mankojek Itu cukup Anurus rekomendasikan Itu Penyakit yang pertama Penyakit yang kedua Penyakit yang kedua Yang menyerang Tanaman timun Ini adalah Disebut dengan Layu fungisarium Layu fungisarium ini Adalah suatu penyakit Yang disebut oleh Juga oleh jamur Dan jamur kali ini Dia Yaitu Berasal dari tanah Secara umum Dan Penyakit ini Akan Menyerang tanaman Dari mulai Dari akar Lalu dia akan naik Sampai ke atas Dan ditandai dengan Tanaman akan tiba-tiba Layu Dan menjadi mati Biasanya ini akan menyerang Awalnya satu tanaman Dua tanaman Kalau tidak segera diatasi Maka akan merambat Hingga semua tanaman Gitu ya teman-teman Itu untuk Penyebabnya Dan Lebih Secara kompleks Nah Penyakit ini Menyerang Akibat Kita salah Dalam mengolah tanah Kita tidak melakukan Perawatan Dalam Budidaya Mentimun Yang baik dan benar Biasanya kita menggunakan Kayak kambing Ataupun Bahan-bahan organik Yang berasal dikotoran Hewan Itu tidak kita fermentasi dulu Menyebabkan Tadinya Harusnya tanah tadi Menjadi Bagus Terhindar Daripada jamur Kita masukkan Ternyata Kotoran kambing Yang belum steril Yang belum bebas Daripada Penyakit-penyakit Tadi Berupa jamur Akan akhirnya menyerang Akar Dan akan Mempengaruhi tanaman kita Dan cara mengatasinya Tentu saja Dengan perawatan Dan juga Pengendalian Dari awal Selesai Yang baik dan benar Dalam budaya Timun ini Dan untuk Cara mengatasinya Anu sebut Teman-teman Ini adalah Cara yang Selama ini Sebenarnya Kalau kita Lakukan dari awal Secara benar Itu insyaallah Tidak akan terjadi Namun Kalau sudah terlanjur Ada suatu cara Yang dapat Setidaknya Kalau untuk tanaman Yang sudah terkena Itu kita tidak bisa lagi Menyembuhkannya Karena dia sudah fatal Dan tapi Kalau masih baru-baru kena Masih tersyembuhkan Dengan cara ini Yaitu kita lakukan Dengan Pengecoran Kita lakukan pengecoran Bukan penyemperan Pengecoran Fungisida Yaitu dengan Dua bahan aktif Yaitu Anurlupa Bahan aktifnya Yang pertama Itu adalah Kita corkan Yaitu Antrakol Merek Bayer Yang kedua Itu adalah Kita corkan Kita campurkan Dengan Amistartop Jadi kedua bahan aktif ini Kita campurkan Ataupun kedua merek ini Kita campurkan Dan Antinya Tanaman ini Kita campurkan Dengan PH PH nya itu Sekitar 3 per 4 Dari PH yang ada kemasan Karena dia Kan kita campurkan Antara 2 Pengecoran ini Jadi Tidak perlu Sesuai dengan kemasan 3 per 2 Yang dianjurkan Dari kemasan Jadi teman-teman Itu cara mengatasinya Dan Ciri-ciri dari tanaman ini juga Apabila Kita potong Di bagian batang bawah Maka akan terlihat Dibilang seperti Berkas pembuluh Yang berwarna kecoklatan Dan Di luarnya Batangnya akan terlihat Kuning Bercak kuning Atau pencoklat yang menjadar Ke arah atas Gitu teman-teman Untuk penyakit yang kedua Kita masuk ke penyakit yang ketiga Penyakit yang ketiga Penyakit yang ketiga Itu adalah Disebut dengan Layu bakteri Ataupun Penyakit ini Disebut oleh bakteri Matinya Karena bakteri Jadi Teman-teman Ciri-ciri tanaman terkenal Layu bakteri ini Yaitu Tanaman akan Mendadak Tiba-tiba mati Mati mendadak Tanpa ada gejala Kuning pun tidak Berubah warna pun tidak Terlihat Mengkeruk daunnya pun tidak Tiba-tiba Dia tetap mati Dan apabila Kita potong Batang bawahnya Maka akan terlihat lendir Akan keluar lendir Maka ciri-ciri ini Adalah tanaman Yang terkena Bakteri Terlalu harus bisa Membedakan Mati karena bakteri Dan mati karena layu Fungisarium Gitu ya teman-teman Dan Untuk Cara mengatasinya Ini akibat Kita Tidak melakukan Roling terhadap benih Jadi kita bisa jadi Menggunakan benih itu Dalam suatu tempat Apabila kita menggunakan Benih buat sendiri Itu akan berakibat Tanaman yang mudah Terkena bakteri Dan akhirnya Akan membuat Kita sendiri menjadi rugi Cara mengatasi Penyakit kanan bakteri ini Yaitu mudah Hanya dengan Mengecurkan Ataupun Menyepraikan Bakteri sida Yang berbahan aktif Streptomysin sulfat Ini namanya Streptomysin sulfat Teman-teman harus ingat Dengan cara dicurkan Mungkin itu Untuk penyakit yang ketiga ini Penyakit yang keempat Yang menyerang tanaman timun Itu adalah disebut dengan Penyakit keresek Ngeresek Bahasa yang sering kita dengar Dari petani-petani Dan Bahasa pendidikan Yang lebih familiar Itu penyakit ini Disebut Dengan penyakit Downy folder Downy folder ini Itu dia penyakit Yang gimana Terlihat gejala menguning Dari awal tanaman timun ini Terlihat bintik-bintik kuning Dan lama akan menyebar Ke Di daun Menyebar di daun Dan akhirnya Bisa dibilang Ini akan menyebar Dari bawah dulu Dari tanaman bawah Menyebar ke atas Ini disebabkan oleh Cuaca yang Sangat lembab Dan akan Menyerang dari bawah tanaman Dan kalau tidak Dicegah secara dini Maka akan menyebabkan Tanaman timun kita Cepat mati Dan akan produksi Yang tidak Baik lagi bagi tanaman Karena dia akan Mempengaruhi Semua jenis jaringan Semua jenis Struktur Hidup dari tanaman Timun kita Dan cara mengatasnya Kita hanya peraikan Punggisida Yaitu berbahan aktif Seperti mankojeb Dan Tristrobin Dan Tebu kenoazol Ini untuk pengatasinya Kita rolling Secara Empat hari sekali Ketika sudah terlihat Gejalanya Namun ketika belum terlihat Gejala Kita dapat Melakukan penyeprayan Itu seperti biasa Seminggu sekali Gitu teman teman Penyakit yang Selanjutnya Yang kelima Itu adalah Faudery Mindel Beda tadi dengan Downy Mindel Kalau Faudery Mindel ini Dia akan terlihat Gejala Pada daun Di atas daun Permukaan daun Itu dia akan terlihat Sepora warna putih Dan akan terus berkembang Dan ini disebabkan oleh sama Oleh kelembapan yang tinggi Dan tingginya unsur nitrogen Yang kita berikan pada tanaman tadi Sehingga Tanaman tadi akan Rentun terhadap penyakit Dan kalau disini terjadi Pengatasinya Ataupun gejala yang timbul Ini akan menyebabkan Tanaman tadi terlihat Sedikit kusam Sedikit tidak segar Oleh tanaman Dan cara mengatasinya Sama seperti Downy Mindel tadi Yaitu dengan Penyeprayan Fungisida Direkomendasikan Fungisida Bermakatif Tempukinazole Itu untuk yang kelima Kita masuk yang ke enam Baik teman-teman Untuk yang ke enam Beda halnya dengan yang ke tadi itu Disebabkan oleh Jamur dan juga bakteri Saat ini kita yang bahas Ternyata ada suatu penyakit Disebabkan oleh virus Virus ini disebabkan Virus mozaik Dimana disebabkan Suatu bawaan Dari Benih Dari mentimun tadi Dia seperti terlihat Ada Dibilang Apa Kalau dibilang bule lah Kalau lebih enak ngomongnya Bule Virus Jadi Kalau tidak di Secara di atas Dia akan menyebar Terus Di dalam Tanaman-tanaman yang lain Dan cara mengatasnya mudah Yaitu dengan cara Menyeprayan Virusida Ataupun Dengan cara dicabut Kalau teman-teman Tidak mau repot Oke teman-teman Sekian informasi dari Anwar Lebih kurang nama maaf Jika ini bermanfaat Tekan tombol Loncengnya Tekan tombol subscribe-nya Agar menjadi lebih kembang Dan kita akan bahas Semua tentang Yang bermanfaat Dan teman-teman bisa Rockies Untuk di tombol komentar Dan jangan lupa Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa share untuk teman-teman Agar semuanya menjadi tahu Apa yang di dunia pertanyaan ini Yang akan teruskan untuk update Sekian anwar maaf Begini keadaan Tan Cimelana Kita akan terus berkembang Kita akan terus belajar Kita akan terus berusaha Dan berproses Agar kita berhasil Umur bukanlah suatu Suatu pembatas Usia bukan suatu pembatas Dan Keadaan bukan suatu pembatas Yang menjadi pembatas adalah Kemalasan kita Kalau kita mau berusaha Tidak ada yang tidak mungkin Allah janjikan kepada kita Untuk menjadi insan yang bermanfaat Dengan cara berusaha Berikhtiar Karena semua sudah diberi Jelan oleh Allah Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih